Hai guys, apa kabarnya? Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu ya. Sekarang udah di bulan Mei, ini adalah video pertama saya di bulan Mei. Dan di video kali ini saya mau ngomongin tempat syuting di LAN 1990 dan 1991. Sebenernya udah lama sih pengen nelusurin, cuman karena sekarang masih di rumah aja. Jadi kita pergi lewat Google Maps K, langsung aja kita ke tempat yang pertama. Oke, masih di Bandung. Pertama itu pasti SMA Negeri 20 Bandung ya. Ini adanya di Jalan Citarung nomor 23. Kalian bisa searching sikit di Google Maps. Oke, kita langsung mendekat. Kita lihat di sini sekitarnya banyak parkiran ya. Ada Abang Grab di sini. Nah, ini pintu gerbangnya. Sayangnya kita nggak bisa masuk. Ternyata di sekolah ini banyak. Di depannya banyak parkiran juga ya. Apakah karena murid-murid kayak nggak boleh bawa motor? Ini juga sih. Saya nggak pernah sekolah di situ suara. Oke. Ini Street View 2018 ya. Kita mundur ke 2015. Nah, ini 2015-nya kayak gini. Ada Abang Parkir di sini. Next, kita ke tempat kedua. Yaitu adalah rumahnya Milia. Nah, ini dia rumahnya Milia. Jadi rumah Milia ini sebenarnya masih ada penghundinya ya. Dia ada di Jalan Kencana. Rumahnya ini udah cukup tua juga ya. Dibanding di rumahnya sekitar yang udah agak modern. Dia masih mempertahankan spektur lamanya. Nah, ini depannya ya pagar-depannya. Jadi di pagar ada dua. Ada 12 sini dan di sebelah sini. Nah, di sini biasanya Dilan ngetar Milia sampai di depan pagar. Kita coba agak dekat ya. Nah, abis dari rumah Milia kita ke rumah Dilan. Rumah Dilan itu emang udah ada jauh ya dari rumahnya Milia. Ada di Jalan Taman Cibu Nying. Apa gimana tuh penyebutannya? Yang bener. Oke, kita karena udah di Jalan Taman Cibu Nying. Cibu Nying. Cibu Nying. Gitu udah pokoknya. Nah, ini depannya rumahnya Dilan. Rumahnya agak berkabut ya. Di sini tulisnya di Jual. Wah, ini ada di Jual. Jadi yang minat rumahnya Dilan bisa hubungin. ST sama Eiko. Nomornya ada di situ ya. Ini tahun 2018 ya. Kita mundur ke 2017. 2017 masih ada penghuni-nya dan gambarnya lebih bagus sih. Oke, selanjutnya kita ke tempat lain ya. Masih sekitaran situ. Nah, di sini ada satu tempat lagi. Di Jalan Wira Agung. Oke, sekarang kita di Jalan Wira. Nah, ini ada sebuah rumah. Jadi, dulu pas Dilan K. Bonda rumah, ini rumah temannya ya. Saya lupa tuh nama temannya siapa ya. Nah, dulu juga Milia sempat campurin Dilan juga ke sini. Rumahnya juga punya desainnya agak tua ya. Setelah kita ada tempat namanya 46 Army Coffee. Kalau misalnya kalian masih ingat filmnya Dilan yang 1991. Itu ada scene yang di depan minimarket. Kayak terima kalau nggak salah ya. Yang ini. Oke, dan ini sebenarnya minimarketnya ada ya. Nah, namanya itu 46. 46, apa sih namanya? 46 minimarket. Tempatnya itu pas banget di depan Kodim ya. Kalau kita agak mundur dikit. Nah, di sini ada 7 jalan. Kalau kita lurus, udah ke Asia Afrika. Ke sana, gudang selatan. Ke sana, ke Gorsilwangi. Tapi kita nggak kemana-mana dulu. Kita ke minimarket ini. Nah, kalau di film, minimarketnya diganti ya pelangnya. Dan ATM BRI-nya ini ditutupin. Jadi nggak kelihatan. Nah, di sini tempat teman-teman yang game motornya Dilan di sini. Terus Mili-nya datang dari sini. Terus ya, kalian pasti tau lah selanjutannya. Oke lanjut, ini salah satu tempatnya Dilan dan Mili-nya juga. Kalian pasti masih ingat warung B.E.M. Nah, tuh. Saya ada tulisan lagi warung B.E.M. Jadi, sebenarnya ini benar-benar coffee ya. Tempat kafe gitu. Terus disulap. Jadi, warung B.E.M. Yang kalau dicerita tuh adanya di belakang sekolah. Sebenarnya sih nggak jauh bahas tempatnya dari sekolahnya. Ini tahun 2019. Kita mundur ke 2017. Oke, 2017. Belum ada. Lupa tanya ini ya. Warung B.E.M. Kita mundur lagi ke 2014. Wah, ternyata 2014 tuh kayak gini ya. Kita mundur lagi. Ini yang terbaru ya. Udah di chat. Di sini ada tempatnya. Warung B.E.M. Masih ada belakang apa atau pergi. Ngapain deh. Dia parkir motor ya. Nah, itu tadi warung B.E.M. Dago Tea House. Biar nggak sih? Dago Tea House ya. Ini dia, Dago Tea House. Jadi, tempatnya teater gitu ya. Ini tempat salah satu scene di Dilan 1991. Dilan itu disuruh temuin ibunya. Dago Tea House ya. Karena disini kan nggak bisa masuk ke daun. Kita lihat foto-fotonya. Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Nah, ini sebenarnya dia ngambil kameranya tuh dari sini ya. Menghadap ke sana. Jadi, kita nggak bisa ngeliat. Lebih dekat lagi. Dan sekarang masih tutup ya. Oke deh. Dan itu beberapa tempat yang mungkin sebelumnya saya pengen kunjungin ya. Kalau ke Bandung. Cuman karena masih di rumah aja. Ya, kita coba lihat-lihat belajar dari Google Maps. Siapa tau bisa jajah referensi kalian kalau nanti jalan jalan ke Bandung kan. Oke deh. Itu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video lainnya. Daaah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.